Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa'adah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat berbagi kisah rohimakumullah Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi kisah Tentang pengadilan Hurmozan Ketika Umar bin Khotob Tidur di emberan masjid Intro Saat Ahnaf bin Khois Dibawa Panji Islam Dan menyerbu daerah timur Persia Ia mampu membuktikan kepahlawanannya Namanya makintenar Dan prestasinya kian cemerlang Dia dan kaumnya Bani Tamim Turut berjasa dalam menaklukkan musuh Dengan pengorbanan besar Banyak kota dan daerah yang dikuasai Termasuk kota Tustur Dan menawan pemimpin mereka Yaitu Hurmozan Dia adalah pemimpin Persia yang paling kuat Dan keras Serta memiliki tipu daya muslihat Yang dihai dalam perang Kemenangan kaum muslimin kali ini Berhasil memaksa dia untuk menyerah Berkali-kali sudah Dia mengkhianati perjanjian damai Dengan muslimin Dan mengira bisa melakukannya terus-menerus Dan merasa dapat memenangkan kaum muslimin Tatkala dia terdesak di salah satu bentengnya Yang kokoh di Tustur Dia masih berkata Aku punya seratus batang panah Dan demi Allah Kalian tidak mampu menangkapku Sebelum habis panah-panah itu Padahal Kalian tahu bahwa bidikanku Tak pernah meleset Maka Kalian tidak bisa menangkapku Sebelum seratus orang dari kalian tewas Pasukan Islam bertanya Apa yang engkau gondaki? Hurmozan menjawab Aku mau diadili di bawah hukum Umar bin Khotob Hanya dia yang boleh menghukumku Mereka berkata Baiklah kami setuju Dia pun meletakkan panahnya ke tanah Lalu menyerah kepada kaum muslimin Pasukan muslimin Membelunggu dia Kemudian mengirimkannya ke Madinah Dalam pengawalan yang ketat Dan para pahlawan perang Di bawah pimpinan Anas bin Malik Pembantu Rasulullah SAW Dan juga Ahnaf bin Qoyis Murid dan kader Umar bin Khotob Rembungan itu mempercepat jalannya menuju Madinah Semua berharap agar Amirul Mokminin Puas dengan kemenangan tersebut Mereka membawa harta untuk Baitulmal Yakni seperlima dari hasil Ghanimah Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Hurmozan Yang selalu mengkhianati janji itu bisa dihukum Khalifah setimpal dengan kejahatannya Setibanya di pinggir kota Madinah Mereka menyuruh Hurmozan menggunakan pakaian kebesarannya Yang terbuat dari sutra mahal Bertabur emas permata Di kepalanya bertengger makota Yang penuh intan berlian yang mahal harganya Begitu memasuki kota Yatsrib Rakyat besar dan kecil Tua atau muda Berjubel menonton tawanan berpakaian mewah itu Dengan terheran-heran Dia langsung dibawa ke rumah Amirul Mokminin Umar bin Khotob Tetapi beliau tidak ada di rumah Seseorang berkata Beliau pergi ke masjid Untuk menyambut tamu yang datang berkunjung Rombongan itu berjalan ke arah masjid Namun Tak terlihat ada di dalam Sementara itu Orang makin banyak berkurungun Saat mereka masih sibuk mencari-cari Anak-anak yang sedang bermain di situ bertanya Apakah kalian mundar-mandir Untuk mencari Amirul Mokminin Umar Mereka berkata Benar Dimana dia? Anak itu menjawab Beliau tertidur di samping kanan masjid Dengan berbantalkan surbanya Memang tadinya Amirul Mokminin Berangkat dari rumahnya Untuk menemui utusan dari Kufa Tapi Setelah mereka pulang Beliau merasa mengantuk Sehingga tidur di samping masjid Hurmuzan digiring ke samping masjid Mereka mendapati Amirul Mokminin sedang tidur nyenyak Mereka pun duduk menanti Hingga beliau bangun dari tidurnya Hurmuzan tidak paham bahasa Arab Tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang Sehingga sama sekali tak menduga Bahwa yang tidur di depannya adalah Amirul Mokminin Memang dia sudah mendengar kesederhanaan Dan kezuhudan Umar bin Khotob Tapi Tak disangkanya bahwa orangnya adalah yang sedang tidur itu Orang yang telah menaklukkan Romawi dan raja-raja lain Tidur tanpa bantal Tanpa pengawal Melihat orang-orang duduk bersamanya Dia mengira mereka sedang bersiap untuk sholat Dan menunggu khalifah Ahnaf mengisyaratkan kepada orang-orang Untuk tenang Agar tidak membangunkan khalifah dari tidurnya Sebab Sepanjang pengatauannya Dalam menyertai Umar Rodellahu Anhu Khalifah itu tidak pernah tidur di malam hari Beliau selalu berdiri sholat Di mihrabnya Atau menyamar merondak berkeliling Madinah Untuk mendidiki Hal ikhwal Rakyatnya Atau menjaga rumah-rumahnya Dari kejahatan pencuri Kemudian Tatkalah Hurmuzan melihat isyarat Ahnaf Kepada orang-orang Dia menoleh kepada Mughiroh Bin Shubah Yang bisa berbahasa Persia Dia bertanya Siapakah orang yang tidur itu? Mughiroh menjawab Dialah Amirul Muminin Umar bin Khotob Betapa terkejutnya Hurmuzan Lalu dia berkata Umar Lalu mana penjaga dan pengawalnya? Mughiroh menjawab Beliau tidak memiliki pengawal atau penjaga Dia berkata Kalau begitu Pasti dia nabi Mughiroh berkata Bukan Tak ada nabi setelah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Hanya saja Tingkah lakunya memang seperti nabi Orang-orang makin padat berdatangan Dan suara-suara yang ditimbulkan semakin keras Umar R.A. Terbangun dari tidurnya Dan terheran Melihat orang telah rame berkurungun Beliau juga melihat seseorang Yang menggunakan pakaian kebesaran Dengan mahkotah Di kepala dan tongkat bertabur Permata indah di tangan Umar beralih menatap wajah Ahnaf lalu berkata Diakah Umurzan? Ahnaf menjawabnya Benar Wahai Amirul Mu'minin Umar kembali mengamati pakaian Dan sutera gemerlapan Yang dikenakan oleh pemimpin Persia tersebut Kemudian memalingkan muka sambil bergumam Aku berlindung kepada Allah dari api neraka Dan dari dunia ini Terpujilah Allah yang telah menundukkan orang ini Dan orang-orang semacamnya untuk Islam Kemudian beliau berkata Wahai kaum muslimin Pegang tegulah agama ini Dan ikutilah petunjuk nabi kalian yang bijaksana Jangan sekali-kali anda terpesona oleh dunia Karena dunia itu menggiurkan Selanjutnya Ahnaf bin Qais mengutarakan kabar gembira tentang kemenangannya Ahnaf berkata Wahai Amirul Mu'minin Hurmuzan telah menyerangkan diri kepada kita Dengan syarat Akan menerima ketetapan anda Atas dirinya Silahkan anda berbicara sendiri kepadanya Jika anda berkenan Umar berkata Aku tak sudi berbicara dengannya Sebelum kalian melepas pakaian kemegahan dan kesembungan itu Meskipun melucuti semua kemewahan Yang dipakai Hurmuzan Kemudian memberikannya Gamis untuk menutupi auratnya Sesudah itu Umar menjumpai dan berkata Bagaimana akibat pengkhianatan Dan ingkar janjimu Dengan menunduk penuh kehinaan Hurmuzan menjawab Wahai Umar Pada masa jahiliya Ketika antara kalian Dengan kami tidak ada rob Kami selalu menang atas kalian Tetapi Begitu kalian memeluk Islam Allah menyertai kalian Sehingga kami kalah Kalian menang atas kami Memang karena hal itu Tapi juga karena kalian bersatu Sedangkan kami bercerai berai Umar menatap tajam kepada Hurmuzan Dan berkata dengan nada tegas Apa yang menyebabkan engkau ingkar janji Hurmuzan? Dia berkata Aku khawatir Anda membunuhku sebelum aku menjawabnya Umar menjawab Tidak Sebelum engkau menjawabnya Hurmuzan menjadi tenang dengan jawaban tersebut Lalu dia berkata Aku haus Umar pun segera memerintahkan Untuk mengambil air minum Kemudian Seseorang menyodorkan air dalam suatu wadah Yang tebal Melihat itu Hurmuzan berkata Sampai mati pun Sungguh Aku tidak bisa minum dari wadah seperti ini Umar menyuruh petugasnya Untuk mengambilkan air dengan wadah yang disukainya Hurmuzan menerimanya dengan tangan gemetaran Umar bertanya Ada apa dengan engkau? Dia menjawab Aku takut dibunuh di saat meneguk air ini Umar berkata Engkau akan aman Sampai selesai minum air ini Namun Hurmuzan langsung menuang air itu ke tanah Umar berkata Bawakan air lagi Dan jangan kalian bunuh dia dalam kehausan Hurmuzan berkata Aku tak butuh air Aku hanya butuh keamanan atas diriku Umar berkata Aku akan membunuhmu Hurmuzan menjawab Anda sudah berjanji menjamin keamananku Hingga aku minum air yang aku buang tadi Umar berkata Engkau bohong Anas bin Malik berkata Dia benar wahai amirul mu'minin Anda telah menjamin keamanannya Umar berkata Janganlah berlaku bodoh Anas Aku menjamin keamanan orang Yang menewaskan adik anda Albaro bin Malik Serta Mazah bin Sur Tidak Tidak mungkin Anas berkata Engkau aman sampai minum air ini Anaf mendukung kata-kata Anas Demikian pula orang-orang yang lain Umar menatap Hurmuzan dengan geram Engkau telah memperdayaiku Akhirnya Hurmuzan memeluk Islam Kemudian Umar memberinya 2.000 dirham setahun Hal yang membuat Umar dongkol hatinya Adalah seringnya orang-orang Persia ingkar janji terhadap kaum muslimin Lalu dia mengumpulkan para utusan yang datang bersama Hurmuzan dan bertanya Apakah kaum muslimin suka mengganggu orang-orang zolim dan menekan mereka sehingga mereka melanggar perjanjian Mereka berkata Demi Allah Wahai Amirul Muminin Tak satupun pejabat kita berbuat keji terhadap mereka Menyalahi janji atau menipu Umar bertanya Lantas mereka selalu berbalik Setiap ada peluang Padahal sudah terikat perjanjian Umar Tidak merasa puas dengan jawaban para utusan tersebut Pada saat itulah Anaf angkat bicara Saya akan coba jelaskan Apa yang Amirul Muminin kendaki dari pertanyaan Anda Umar berkata Katakanlah apa yang Anda ketahui Anaf memperjelas jawaban para utusan tersebut Mereka andak berkata Anda melarang kami memperluas kekuasaan di Persia Dan memerintahkan agar selalu puas dengan wilayah-wilayah yang ada di tangan kita Padahal Persia masih berdiri sebagai kekaisaran yang berdaulat Masih mempunyai seorang kaisar yang hidup Tak heran Bila orang-orang Persia itu selalu merongrong kita Sebab mereka ingin merebut kembali rumah-rumah Dan harta benda yang berada di tangan kita Kawan-kawan Mereka yang terikat perjanjian dengan kita Berusaha bergabung setiap ada kesempatan Dan peluang untuk menang Memang Tak mungkin ada dua kekuasaan bersatu dalam satu wilayah Salah satu pasti harus keluar Kalau saja Anda mengizinkan kami menaklukkan mereka seluruhnya Barulah akan kami berhenti Makar mereka dan selesai sudah urusan itu Sejinak Umar merenung mendengarkan urayan itu Lalu berkata Engkau benar wahai Ahnaf Kini terbuka sudah hal-hal yang belum terjangkau oleh akalku tentang kaum itu Nantinya Berkat saran Ahnaf ya Akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa besar sesudahnya Saran Ahnaf tersebut sangat nampak mempengaruhi putaran roda sejarah Wallahu'alam biswa Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Untuk mendukung berbagai kisah Sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah nabi Dan sejarah islam Yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton